Masih mau bantu? Pilpres ya maksudnya? Saya bilang ya tentu kalau mau bantu pasti mau. Siapa yang tidak mau? Produser RCTI beri bocoran pada veteran putra Onsu dan aneh Delicia, judul liris lagu terbaru di RCTI. Penyanyi veteran Peto disebut alami perubahan drastis setelah menjadi anak angkat dari mantan pasangan selebriti Sarwenda dan Ruben Onsu. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kevin Peto yang merupakan adik kandung dari veteran Peto dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, pasangan selebriti Sarwenda dan Ruben Onsu memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki bernama veteran Peto pada tahun 2019 silam. Ketika itu, veteran Peto yang merupakan penyanyi cilik asal Nusa Tenggara Timur, NTT, tengah viral setelah videonya ketika bernyanyi dengan suara merdu beredar di media sosial. Pada momen tersebut, veteran Peto menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah karya musisi legendaris, Ebit G. Ade yang membuat Ruben Onsu cukup tersentuh. Berkat itulah, Ruben Onsu yang saat itu masih menjadi suami Sarwenda, akhirnya mengadopsi veteran Peto sebagai anak sulungnya dan kemudian diberi nama veteran Peto Putra Onsu. Ruben Onsu merasa bahwa veteran Peto merupakan wujud dari doa yang selama ini dia panjatkan yakni meminta diberkati seorang anak laki-laki. Berita terkait Jadi veteran itu adalah anak dalam doa gue sebenarnya. Gue kepengin anak gue yang pertama itu sebenarnya laki-laki, bungkas Ruben Onsu di Youtube Korbu Zer tahun 2021 lalu. Setelah diasuh oleh keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda, karir veteran Peto di dunia hiburan kian bersinar hingga banyak dikenal oleh orang-orang. Kondisi tersebut yang kemudian membuat jalan hidup veteran Peto berubah drastis dari yang sebelumnya hanya berkutat di kampung halamannya, kini menjadi musisi ibu kota. Tak jarang, veteran Peto acap kali warawiri untuk mengisi acara musik maupun diundang sebagai bintang tamu dalam sebuah program televisi atau Youtube. Melesatnya karir veteran Peto dalam industri musik tanah air, kemudian mendapat tanggapan dari keluarga kandungnya di Nusa Tenggara Timur yakni Kevin Peto. Kevin Peto merupakan adik kandung dari veteran Peto yang selama ini dikenal dekat dengan sang kakak sebelum diasuh oleh Ruben Onsu dan Sarwenda. Di luar dugaan, Kevin Peto mengatakan jika kakak kandungnya itu kini terlihat jauh berubah dibandingkan saat masih tinggal di kampung halamannya. Perkataan ini disampaikan oleh Kevin Peto ketika didatangkan sebagai tamu kejutan saat veteran Peto menjadi pengisi acara di konser musik bertajuk kilau konser veteran jilid 2. Kevin Peto memang telah lama tidak bertemu dengan veteran Peto karena jadwal padat dari sang kakak sekaligus perbedaan jarak tempat tinggal yang cukup jauh. Veteran Peto yang akhirnya mengetahui kehadiran Kevin Peto di acara tersebut langsung melepaskan kerinduannya terhadap sang adik hingga keduanya berpelukan erat. Melihat momen mengharukan tersebut, pembawa acara Oki Lukman lantas bertanya kepada Kevin Peto perubahan sang kakak setelah diadopsi Ruben Onsu dan Sarwenda. Putra angkat Sarwenda dan Ruben Onsu, veteran Peto akhirnya bicara jujur soal perasaannya yang sebenarnya. Selalu menjadi sorotan publik, veteran Peto atau yang akrab di Sapa Onyau pernah mengungkap isi hatinya kepada publik. Bahkan, di samping Sarwenda Onyau menyatakan perasaannya hingga tak kuasa menahan air mata. Dilansir dari kanal YouTube Mop Channel yang diunggah tanggal 2 Februari tahun 2021, Sarwenda memanggil seorang psikolog untuk ngobrol dengan veteran Peto. Hal itu karena adanya tekanan mental terhadap Onyau akibat komentar-komentar jahat dari netizen. Kepada psikolog Melinda Grace, veteran Peto mengungkap perasaannya yang sebenarnya. Termasuk, terkait posisinya setelah masuk ke keluarga The Onsu Family. Menurut Melissa, veteran Peto sudah memahami dan mengetahui posisinya yang kini menjadi seorang idola. Namun, Melissa juga menyebut bahwa veteran Peto merasa bingung dan terkejut dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh para haters. Terlebih komentar-komentar jahat yang diarahkan kepada adik-adik dan ayah bundanya. Veteran merasa tidak berdaya karena tidak bis melindungi keluarga barunya itu. Terima kasih telah menonton!